Kita ke informasi yang pertama, Pemirsa Direktorat Narkoba Polda Kalbar menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.912 butir. Narkoba tersebut rencananya akan diterbangkan dari Bandar Internasional Supadio Pontianak ke Surabaya dan Bali oleh dua orang kurir. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ekstasi atau INEK sebanyak 2.912 butir. Yang rencananya akan diterbangkan ke Surabaya dan Bali melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak. Dua kurir yang membawa narkoba masing-masing berinisial RR dan AM yang tertangkap petugas bandara yang mencurigai keduanya. Dari pemeriksaan X-ray di badan kedua tersangka, terdapat ekstasi yang disimpan di dalam korset. Dalam press release di Mapolda Kalimantan Barat selasa siang, Wakil Direktur Narkoba Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi, Abdul Habib mengatakan, keduanya ini membawa barang haram dengan dililitkan ketubuhnya sehingga tidak terlihat. Tanggal 1 Mei tahun 2023, ini kita ada melakukan kegiatan pengintapan perkara dengan TKP di Sambas. Untuk pelakunya kita amankan satu orang, di mana waktu awal adalah pengelidaan badan. Di pengelidaan badan ini kita temukan 3 gram, selanjutnya kita kembangkan, kita keadaan rumah, kita dapat 1 kilo. Kepada yang bersangkutan, sesuai dengan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kita, itu pasal yang kita sangkakan adalah pasal 12 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2. Untuk ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal sampai 20 tahun. Selanjutnya, di tanggal 10 Mei, bersama tim interdiksi dari ABSEC, dari keamanan bandara, kita juga berhasil melakukan kegiatan pengungkapan. Di mana pada saat jam pagi hari, itu kita berhasil melakukan kegiatan penangkapan, pengelidaan terhadap 2 orang yang melakukan atau enggak membawa inek. Jadi masing-masing orang itu punya, dibekali dengan inek yang dilirikan di badannya. Dari pola yang sudah dilakukan, satu orang baru pertama kali dan satu orang lagi sudah seringkali. Selain menggagalkan penyelundupan ekstasi, polisi juga mengagalkan peredaran narkoba di Kabupaten Sambas sebanyak 1 kg sabu. Dengan satu orang tersangka yang saat ini masih menjalani pemeriksaan. Sementara barang haram yang diamankan ini pun langsung dilakukan pemusnahan guna menghindari penyalahgunaan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Junior Ainyus melaporkan.